Assalamualaikum teman-teman Kita dari kelompok 3 Dari mata kuliah statistika Dengan materi data darat waktu Yang diampu dosen oleh Ibu Norita Vibrianto Kita akan menjelaskan Materi data darat waktu Hari ini Yang akan dipresentasikan oleh Dwi Susanti Ramadini Dengan NIM 2002-311-00237 Yang kedua ada Muhammad Fikri Awliya Dengan NIM 2002-311-00304 Yang ketiga Ada Muhammad Tofa Junaidi Dengan NIM 2002-311-00265 Yang keempat ada Uswatun Hasana Dengan NIM 2002-311-00298 Yang terakhir ada Muhammad Iqbal Pratama Dengan NIM 2002-311-00257 Nama saya Dwi Susanti Ramadini Dengan NIM Fakil 23 Jenis data menurut waktu Yang pertama Pronsepsi data Yaitu Terdiri dari Beberapa objek data Pada waktu-waktu tertentu Yang kedua Data dari waktu Yaitu Data yang dicatat Atau dikunjungkan Berdasarkan Periode waktu tertentu Yang ketiga Adalah Panel data Yang menggabungkan Antara data Direct waktu Dan data Konsumsi Saya Muhammad Traulia Dengan NIM Akhir 304 Contoh-contoh Data direct waktu Yaitu Data pengamburan Data ekspor Data konsumsi Data investasi Dan data IHS Atau Data indeks Harga saham Ataupun Data lainnya Yang dicatat Dari waktu ke waktu Seperti Tahunan Semesteran Riliunan Bulanan Mingguan Dan harian Nama saya Mokstofa Junaidi Dengan NIM Akhir 265 Pola data direct waktu Pola data horizontal Pola ini terjadi Bila data Berfluktuasi Di sekitar Rata-rata yang konstan Seperti Contoh Gambar tersebut Data penjualan Yang konstan Dan Pola data musiman Pola ini terjadi Ketika suatu Deret Dipengaruhi oleh Faktor musiman Misalnya Kuartal Tahunan tertentu Atau Bulanan Atau Harian Padang nilai tertentu Seperti contoh Gambar itu Nama saya Usah Tungisana Dengan Nihahir 298 Pola data Siklis Yaitu Ketika data Dipengaruhi oleh Fluktuasi Ekonomi Jangka panjang Seperti yang Berhubungan Dengan suku Bisnis Berikut Contoh Pola data Siklis Pola data Siklis Biasanya Terdiri dari Data produksi Ataupun data Penjualan Yang berhubungan Dengan bisnis Pola data Trend Terjadi Bila mana Kenaikan Atau penurunan Sekuler Jangka panjang Dalam data Berikut Contoh Pola data Trend Contoh Berikut Merupakan Perbandingan Peramalan Data Aktual Eksponential Smoothing Hot Winters Dan Arima Perkenalkan Nama saya Muhammad Iqbal Pratama Dengan NIM Akhir 257 Metode Analisis Derat Waktu Metode Analisis Derat Waktu Smoothing Pendekatan Dilakukan Dengan Memuluskan Data Sehingga Pola Utama Data Menjadi Lebih Jelas Metode Modeling Pendekatan Yang dilakukan Adalah Mengembangkan Model Tertentu Di Dalam Mengenali Pola Data Ada Arima Arch And Garx Terima kasih Teman-Teman Sudah menyimak Penjelasan Materi Data Derat Waktu Dari Kita Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh D�